Hai teman-teman, welcome back to vlog junior kurba Kali ini saya mau membuat jamu kunyit sirih Dimana fungsi jamu kunyit sirih ini sangat berguna untuk tubuh kita Termasuk untuk menangkal virus-virus yang sekarang sedang banyak beredar Dan karena digunakannya daun sirih Dan banyak beredar kalau daun sirih itu bagus untuk tenggorokan Terutama untuk menangkal virus-virus yang sekarang sudah banyak Dan kita tetap stay at home, berdiam di rumah dan lakukan yang terbaik Termasuk membuat jamu-jamuan agar imunitas tubuh kita lebih baik lagi Tanpa menunggu lama lagi Yuk kita mau membuat jamu kunyit sirih Dan sebelumnya buat kamu yang belum subscribe Silahkan di subscribe, di like, di share dan di komen Dan kali ini kita mau membuat jamu kunyit sirih Dimana bahannya adalah ini sirih 15 lembar Dan ada kunyit 300 gram Dan juga ada asam jawa sebanyak 50 gram Dan juga ada gula jawa sebanyak 100 gram Dan sebuah jeruk nipis Dan ada nantinya kita tambahkan ini madu sekitar 2 sendok Dan ada air sudah disiapkan ini sekitar ini airnya 2 liter Ini kunyitnya nanti kita kupas dan di blender Begitu juga dengan daun sirihnya nanti kita cuci bersih Dan kita masukkan ke dalam air 2 liter yang sudah mendidih Yuk let's check it out Ini 2 liter air Kita didihkan terlebih dahulu Setelah nanti mendidih Kita masukkan bahan-bahan lainnya Kita tunggu sampai mendidih Ini airnya sudah mendidih Kita masukkan ini gula jawa Terus daun sirih Ini daun sirih yang tadi sudah dicuci bersih Kita masukkan Lalu ini kita masukkan asam jawa Lalu kita masukkan ini kunyit Yang sudah kita blender Sudah dikupas dan dicuci bersih Kita masukkan kunyitnya Kita aduk lagi sampai mendidih Ini kita tambahkan sedikit garam Untuk menetralisir aja Garam biar rasanya lebih enak Kita aduk sampai semuanya tercampur Madunya nanti ditambahkan Kita aduk sampai gulanya larut Dan untuk kamu yang pengen manis Bisa ditambahin sama gula pasir Atau gula putih ya Tapi saya tidak menggunakan gula pasir Jadi gula jawa saja Setelah semuanya tercampur Dan mendidih Masukkan 2 sendok madu 2 sendok 2 sendok makan madu Setelah dikasih madu Dulu diaduk Sampai mendidih Dan matang Sudah mendidih Kita matikan Tunggu sampai dingin Kemudian disaring Sudah jadi jamu kunyit sirihnya Tinggal tunggu dingin Lalu kita saring Jeruk nipis yang tadi Satu itu diperas Jadi jangan terlalu berasa Bau sirihnya Jadi jeruk nipisnya bisa diperas Biar tambah segar Kalau mau minum Ditambahkan jeruk nipis Ini dia Sudah jadi jamu kunyit sirihnya Dan bagus untuk diminum Waktu hangat maupun dingin Dan sisanya ini Ini akan saya masukkan ke kulkas Dan ini untuk diminum Terima kasih Sudah mengikuti Vlog Junior Purba Dan untuk kamu Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Di like Di share Dan semoga Jamu kunyit sirih ini Bermanfaat Untuk kesehatan tubuh kita Terima kasih Dan see you Di next video lainnya